Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menkop di MK Muhajir Effendi melakukan peninjauan sekaligus rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan operasional arus balik lebaran 2024 di kantor Jasa Marga KM70, Cikampet, Jawa Barat. Dalam rapat koordinasi yang dilakukan, sejumlah staka holder seperti Dicen Perhubungan Darat Kemenhuk, Kepolisian Erei, Jasa Marga, Jasa Raharja. Badan ASBP memaparkan rencana operasional dan langkah-langkah yang telah disusun guna kelancaran arus balik lebaran yang puncaknya diperkirakan akan terjadi pada tanggal 13 dan 14 April tahun 2024. Menkop mengapresiasi semua staka holder yang sudah berkoordinasi dan berkolaborasi dalam menyukseskan arus mudik lebaran tahun 2024, di mana salah satu indikatornya adalah kecepatan waktu tempur. Menghub memberi kontar, kecepatan rata-rata Jakarta-Semarang pada puncak mudik tahun 2024 adalah sebesar 67. 59 km per jam atau meningkat 12,5% dari puncak mudik 2023 64,14 km per jam dengan waktu tempur selama 6 jam 54 menit, atau lebih cepat 17,5% dari puncak mudik 2023 8 jam 12 menit. Terkait arus balik lebaran tahun 2024, Menkop mengungkap bahwa jika melihat dari pengalaman tahun lalu, titik paling krusiam adalah di daerah Salatiga sampai ke Semarang yang notabene merupakan lokasi pertemuan para pemudik dari arah Jawa Tengah, Yogyakarta, serta Jawa Timur. Karena itu, kata Menkop, seluruh pihak harus mempersiapkan arus balik dengan baik, terutama di periode puncak. Menkop juga sempat memaparkan rilis KNKT tentang kendaraan travel tidak resmi yang mengalami kecelakaan di KN58 beberapa hari lalu. Menurut Menkop, KNKT telah menyimpulkan bahwa pengemudi kendaraan tersebut mengalami keletihan lantaran Mondar Mandir Ciamis Jakarta selama 4 hari. Lebih lanjur, Menop juga meminta truk tiga sumbuah atau lubir agar tidak beroperasi selama arus balik lebaran berlangsung, sebab dapat menghambat pergerakan pemudik, khususnya di Pelabuhan Merak dan Ciwandan. Penegakan hukum berkaitan dengan truk tiga sumbuah akan dilakukan. Maka Polri sudah berjanji untuk melakukan itu, oleh karenanya, supir, pemilik kendaraan, pemilik barang menahan diri, kan ini tinggal beberapa hari, pungkasnya. Sementara itu Menkop di MK Muhajir menuturkan, berdasarkan hasil evaluasi, penanganan arus mudik tahun ini secara umum berjalan lancar disertai ada perbaikan-perbaikan dari banyak sisi, namun demikian. Lanjutnya, masih terdapat beberapa permasalahan, terutama yang diakibatkan oleh kenaikan jumlah pemudik. Menko Muhajir juga menyeroti perilaku pemudik yang tidak disiplin, khususnya yang melalui Pelabuhan Penyeberangan. Kata dia, masih ditemukan pemudik yang nekat datang ke Pelabuhan, padahal belum memiliki tiga. Hal ini tentu sangat disayangkan. Sebab dapat menghambat pergerakan lalu lintas di area Pelabuhan. Menko Muhajir juga menjelaskan bahwa arus balik lebaran punya karakteristik yang berbeda dengan arus mudik. Jika arus mudik gerakannya sentrifugal menyebar, arus balik justru sentripetal alias mengerucut ke salah satu titik, yaitu ibu kota dan sekitarnya. Pengelolaan arus balik tentu jauh lebih sulit dibanding saat arus mudik.